assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada terima kasih masih istia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membacakan redangan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 nah seperti apa sih redangan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries di hari ini hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikan video ini semangkannya sebagai hiburan semata anggaplah setiap redangan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap redangan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan sama pencipta dan kepada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman redangan jodiak aries di hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan makhluk kartu saya ini dan kita akan membukanya satu persatu dan mungkin ini untuk teman-teman yang miliki jodoh Capricorn yang di akhir bulan Maret tahun 2023 ini dari kartu yang akan saya buka ini mungkin saja energi ini bisa bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman karena ini energi general ya energi general semua teman-teman Ries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini maka jika energi ini tidak resonate dengan kehidupan kamu ya kan jangan kamu paksakan untuk resonate teman-teman mungkin saja ini energi ini adalah energi orang-orang terdekat kamu sahabat kamu pacar kamu ataupun keluarga kamu dan kita akan melihat untuk kartu yang pertama teman-teman ya kita akan melihat di kartu yang pertama untuk teman-teman memiliki jodiak aries untuk teman-teman memiliki jodiak aries disini ada kartu King of Cups pada kartunya teman-temannya kartu yang pertama ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan dan merangkan akan suatu kondisi teman-teman sepertinya menjelaskan akan suatu situasi yang dimana di dalam posisi kehidupan teman-teman aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini saya melihat akan banyaknya suatu kelancaran-kelancaran teman-teman saya melihat suatu pencapaian saya melihat suatu kesuksesan dan keberhasilan di akhir bulan Maret tahun 2023 ini nah yang pertama kita akan membahas terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha teman-teman aries di kartu yang berikutnya teman-teman ya baik untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries ya pada kartu kedua ini teman-teman kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan akan suatu kondisi dan situasi yang dimana saya melihat teman-teman pernah merasakan yang namanya pase-pase sulit di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha kamu pase-pase dimana kamu benar-benar bekerja keras pase dimana benar-benar kamu merasakan gelombang-gelombang permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa di dalam posisi kehidupan kamu tetapi baiknya disini adalah segala sesuatunya yang pernah terjadi permasalahan-permasalahan dan juga kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu itu akan benar-benar menghasilkan yang namanya suatu kebaikan-kebaikan teman-teman akan mendapatkan suatu kelancaran-kelancaran hal-hal baik dan positif di dalam posisi kehidupan kamu kenapa saya katakan demikian sesuai dengan kartu pertama tadi teman-teman yang saya katakan sebelumnya bahwasannya adanya suatu kelancaran-kelancaran adanya suatu keberkahan hal-hal baik dan positif yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha nah pada kartu yang kedua ini itu yang saya maksud tadi teman-teman apa yang kelancaran-kelancaran apa yang terjadi saat ini di saat ini di akhir bulan Maret tahun 2023 ini itu karena hasil kerja keras kamu selama ini teman-teman mungkin selama bulan Maret inilah atau mungkin juga beberapa bulan terakhir kemarin teman-teman sudah benar-benar berusaha di dalam posisi kehidupan kamu bisa menghadapi dan mengatasi yang namanya segala permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melewati hingga menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga yang saya katakan sebelumnya akan mendatangkan yang namanya suatu keberkahan, kelancaran, dan kebaikan di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries kemudian di kartu yang berikutnya disini ada kartu Egg of funds teman-teman pada kartu ketiga ini teman-teman kartu yang saya buka ini sepertinya memang menjelaskan akan suatu kondisi dan situasi teman-teman Aries yang pada saat lalu, pada saat itu kenapa saya katakan demikian saat itu karena memang yang terlihat dari sini, dari kartu ini teman-teman kamu memiliki kemampuan kamu memiliki power lah untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu terutama di dalam posisi pekerjaan dan juga usaha ya banyak, telah banyak rintangan-rintangan yang memang teman-teman Aries alami lah sepanjang bulan Maret tahun 2023 ini mungkin di dalam pekerjaan kamu banyak terjadi perselisi pahaman dengan teman-teman kerja atau mungkin juga di dalam posisi pekerjaan kamu selalu saja ada yang selalu saja ada terjadi permasalahan-permasalahan yang tanpa kamu sadari atau mungkin memang tanpa diundang tetapi memang permasalahan tersebut datang sendiri kemudian mungkin di dalam posisi usaha kamu kamu mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan di dalam posisi kehidupan usaha kamu di bulan Maret sepanjang bulan Maret tahun 2023 ini tetapi ya mungkin kemarin-kemarin teman-teman merasakan banyak sekali rintangan-rintangan banyak sekali penghalang-penghalang yang membuat usaha dari teman-teman Aries sangat tidak berjalan sebagai mestinya tidak berjalan seperti apa yang memang teman-teman Aries harapkan di bulan Maret tahun 2023 ini tetapi baiknya disini adalah yang saya katakan pada kartu yang pertama teman-teman adanya suatu kelancaran, kebaikan, hal-hal positif di dalam posisi kehidupan kamu maka disitu akan teman-teman teman-teman akan mendapatkan yang namanya suatu kelancaran-kelancaran teman-teman akan mendapatkan suatu namanya kebahagiaan-kebahagiaan hal-hal positif dan hal-hal baik di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries di bulan Maret tahun 2023 ini kemudian di poin selanjutnya teman-teman ya di poin selanjutnya terkait dengan perihal finansial ekonomi teman-teman Aries untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aries pada kartu keempat ini disini ada kartu The Tower sepertinya kartu ini menjelaskan dan menggambarkan akan suatu kondisi akan suatu situasi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries di dalam perihal finansial ekonomi tetapi memang di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries ya walaupun teman-teman pernah merasakan yang nama suatu titik puncak di dalam kondisi finansial kamu tetapi saya juga melihat disini ada suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi runtuhnya suatu finansial kamu goyangnya suatu finansial kamu dan tidak stabilnya suatu finansial kamu yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries dan kita akan melihat teman-teman ya di kartu berikutnya apa penyebab suatu runtuhnya ketidakstabilan dari posisi kehidupan teman-teman Aries di dalam posisi kehidupan finansial dan kemudian pada kartu berikutnya teman-teman kartu berikutnya kartu yang kelima disini ada kartu The Emperor untuk teman-teman yang miliki jodh Aries seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasannya memang kamu pernah merasakan yang namanya kebaikan-kebaikan yang namanya suatu kelancaran-kelancaran di dalam posisi usaha dan juga pekerjaan dan di kartu yang berikutnya ini disini ada kartu The Emperor artinya apa sesuai yang saya katakan pada kartu yang keempat tadi teman-teman kartu The Tower kamu pernah merasakan suatu titik puncak di dalam posisi finansial kamu kemudian memang ada terjadi sedikit permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala di dalam posisi finansial yaitu ketidakstabilan lah ketidakstabilan di dalam posisi finansial kamu karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi finansial teman-teman Aries di bulan Maret tahun 2003 ini karena memang tidak dapat dipungkiri lah di akhir bulan Maret tahun 2023 ini saya melihat sepertinya ada fase rotasi kehidupan finansial yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries karena mungkin ya tidak dapat dipungkiri bahwasannya memang apalagi ini masih menjelang awal Ramadan sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin memang teman-teman Aries butuhkan dan perlukanlah di bulan Maret tahun 2023 ini sehingga di sini posisinya kamu harus benar-benar bersabar kamu harus benar-benar bisa untuk memanajemen ulang kehidupan keuangan teman-teman Aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini kemudian di poin yang terakhir itu terkait dengan perihal asmara teman-teman Aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman yang miliki jodh Aries di sini ada kartu 10 of cups ya teman-teman pada kartu yang ke-6 kartu yang saya pegang ini teman-teman sepertinya menjelaskan sepertinya menjelaskan sepertinya menerangkan akan suatu kondisi suatu situasi yang dimana untuk saat ini saya melihat dari kartu ini suatu kehidupan asmara teman-teman Aries yang bisa saya katakan sedang merasakan yang namanya kebahagiaan-kebahagiaan sedang merasakan yang namanya suatu keharmonisan-keharmonisan di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries yang mungkin di sini yang sudah berumah tanggal atau yang sudah memiliki pasangan di bulan Maret tahun 2023 ini ada kebaikan-kebaikan di dalam posisi kehidupan asmara kamu ada suatu keharmonisan yang memang benar-benar bisa kamu rasakan dan kamu terima di akhir bulan Maret tahun 2023 ini kemudian di kartu yang berikutnya di sini ada kartu 5 of cups atau kartu yang terakhir teman-teman pada kartu yang terakhir ini teman-teman kartu yang saya buka ini sepertinya memang di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini kamu harus bersyukur teman-teman kamu harus bersyukur dengan hal-hal baik dengan hal-hal positif yang ada di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries mengapa saya katakan demikian karena saya melihat segala perjuangan yang teman-teman lakukan bersama pasangan kamu atau mungkin dengan keluarga kamu ini memang benar-benar akan mendapatkan yang namanya suatu hal-hal baik hal-hal positif dan hal-hal yang memang banyak keberkahan-keberkahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu maka saya rasa teman-teman Aries di sini harus bersyukur dan bersyukuri dengan hal-hal yang baik dan hal-hal positif yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu baik di dalam perihal pekerjaan usaha finansial dan terakhir adalah terkait dengan perihal posisi asmara teman-teman Aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini mungkin saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodek Aries di akhir bulan Maret tahun 2023 ini mungkin saja ini resonate atau mungkin sebaliknya dari apa yang teman-teman Aries alami sikapi dengan bijaksana mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh